Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon menggelar sosialisasi perlindungan dan penempatan pekerja imigran. Selain menghindari perdagangan orang, Wali Kota Cilegon, Haldi Agustian, mengatakan tujuan dari sosialisasi ini juga memberikan peluang untuk bekerja di luar negeri secara legal. Karena sebelumnya masih ditemukan warga Cilegon yang menjadi imigran secara ilegal. Selanjutnya peluang dan kesempatan bekerja di luar negeri merupakan hasil kerjasama antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea, Jepang, dan Jerman. Salah satu calon pekerja Charlie Agustin mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas dan penyaluran kerja yang telah diberikan oleh pemerintah kota Cilegon. Sehingga dirinya tidak perlu khawatir saat sudah bekerja di luar negeri. Bagus sih bikin anak mudanya jadi banyak bekerja, gak ada pengangguran juga. Semuanya aman, kayak semuanya terus verifikasi sih. Senang aja lebih terjamin karena kebanyakan-banyakan yang ilegal. Sementara itu sejauh ini sudah ada sebanyak 118 orang Cilegon yang bekerja di luar negeri. Aliantra Ibrahim Jurnalis Banten TV dari Cilegon memberitakan.